I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and... Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Norfan di Campy Badminton Hari ini aku akan review salah satu rocket control terbaik dari Lining Yaitu HarborTech 8000 Jadi buat kalian yang penasaran, nonton aja video ini dari awal sampai akhir Dan jangan di skip Dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini Seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat Dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin berkembang lagi Kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke review section Let's go! Di depanku ini sudah ada satu buah rocket yang hari ini akan ku review Yaitu Lining HarborTech 8000 Jujur aja, rocket yang memiliki desain kombinasi warna yang sangat cakep ini Memiliki performa yang sangat baik sekali Jujur aja, rocket seri Lining atau rocket dari brand Lining yang memiliki tingkat kontrol terbaik Aku bisa bilang ada di HarborTech 8000 ini Jadi buat kalian yang penasaran, nonton aja video ini dari awal sampai akhir Dan jangan di skip Karena di video kali ini aku akan review rocket ini secara jujur Apa yang aku rasakan untuk HarborTech 8000 ini Oke, kita akan masuk ke poin pertama yaitu harga dari rocket ini Untuk harga rocket HarborTech 8000 ini dibanderol di angka 2.200.000 rupiah Untuk batangan saja Jadi kalau kalian yang tertarik atau kalian yang mau beli rocket ini Aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi Kalian bisa langsung klik aja Oke, kita akan bahas untuk poin kedua yaitu berat dari rocket ini Untuk berat rocket ini ada varian 3U, ada varian 4U Tetapi disini aku beli yang varian 4U Dan aku saranin kalian cukup beli varian 4U Kalau kalian yang pecinta permainan bulu tangkis Khususnya permainan double Oke, untuk varian 4U setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan Dengan catatan aku nggak buka grip bawaannya Jadi aku langsung bungkus dengan Overgrip Yonex Seperti biasa Berat total rocket ini menjadi 92 gram Jadi jujur aja rocket ini masih Untuk beratnya masih sangat standar sekali Atau sangat ideal untuk varian 4U setelah terpasang grip tambahan Oke, kita akan bahas untuk balance point Untuk balance point pada rocket ini setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan Balance point pada rocket ini ada di angka 295mm Jadi aku bisa bilang ini even balance menuju ke slightly head heavy Jujur aja, rocket ini walaupun di angka 295mm Rocket ini memiliki swing yang sangat lincah sekali Ini enak sekali kalau kalian yang sudah punya rocket ini Dan coba aja swing, ini lincah Jujur aja nggak berasa berat sama sekali Walaupun balance pointnya di angka 295mm Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya yaitu soft Untuk soft, kalau kalian lihat ini ekstrasif Jujur aja, rocket yang memiliki kekakuan soft Paling kaku di leaning ini ada di Harbor Tech 8000 dan juga Tektonik 9 Jadi kalau kalian punya Tektonik 9, kalian bisa Kalian bisa bandingkan dengan Harbor Tech 8000 ini Ini jujur aja kaku sekali Jadi kalau kalian yang mau beli rocket ini Wajib pertimbangkan untuk tingkat kekakuan soft rocket Minus sebelum kalian beli Kalau kalian yang suka dengan soft kaku, nggak saja Harbor Tech 8000 ini Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya yaitu Tension Untuk Tension, rocket ini dapat ditarik sampai 30 LBS Dan disini aku tarik dengan tarikan 28 LBS dengan senar andalanku ya lagi Yaitu N65 dari leaning Dan ini adalah hitting soundnya Oke Oke, untuk hitting sound aku bisa bilang ini garing sekali Jadi jujur aja untuk suara dari rocket ini Setelah aku melakukan pukulan smash Aku masih berasa ini suaranya garang Jarin dan juga garing sekali Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya yaitu Chrome Untuk jumlah grommet pada rocket ini berjumlah 76 mata Dan untuk bentuk frame rocket ini isometrik Jadi kalau kalian yang takut dengan frame compact, ini nggak akan temukan di rocket seri Harbor Tech 8000 ini Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya yaitu chop Untuk cat, nggak ada lagi Untuk seri leaning, aku bisa bilang Rocket ini adalah rocket yang memiliki desain warna atau kombinasi warna yang paling cakep Itu menurut pribadi KMP Bermintan Jadi kalau kalian bertanya Ini catnya atau desain cat rocket Harbor Tech 8000 ini udah paling terbaik seri leaning yang pernah aku punya Di ada di Harbor Tech 8000 Dan untuk kekuatan cat Atau untuk kekuatan cat kemarin aku udah sekali melakukan benturan Atau ketika ambil bola tengah aku benturan dengan temanku Dan alhasilnya rocket ini memiliki kualitas cat yang masih baik sekali Nggak ada terkelupas atau cat yang terkena jadi langsung chip Ini catnya masih mulus sekali Jadi jujur aja, untuk kualitas catnya bagus Untuk desain warnanya ini juga sangat baik sekali Jadi jujur aja aku sangat suka dengan Harbor Tech 8000 ini Oke, kita akan masuk ke review penilaian Tapi sebelum masuk ke review penilaian Aku akan kasih kalian videoku ketika aku menggunakan bracket ini Dan ini adalah videonya 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 selamat menikmati oke teman kita langsung aja masuk ke review penilaian jadi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa aku mau disclaimer dulu disini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan bracket-racket yang telah aku coba termasuk Harbortech 8000 ini jadi kalau ada teman-teman atau pihak tertentu yang gak suka dengan hasil review jujurku aku mohon maaf dulu aku tekankan sekali lagi beda tangan beda feeling oke kita akan masuk ke poin-poin yang akanku bahas seperti speed, power, dan control yang aku rasakan untuk Harbortech 8000 ini oke jujur aja kalau kalian bertanya untuk speed, untuk control, untuk power yang aku rasakan untuk Harbortech 8000 ini ini sempurna jujur aja bracket ini sangat enak sekali untuk kalian yang suka permainan all round ini bracket wajib kalian coba kalau kalian yang merasa kalau AXABER 11 Pro atau dari Neonex ada AXABER 11 Pro dan kalian sudah coba dan kalian merasakan itu racket memang jujur enak sekali untuk tingkat speed, untuk tingkat control itu enak tetapi yang satu hal yang membuat AXABER 11 Pro kurang cocok untuk Smasher itu adalah powernya tetapi kalau kalian merasa power AXABER 11 Pro itu kurang kalian wajib beli dan wajib coba Harbortech 8000 ini untuk seri control aku bisa bilang ini komplit jujur aja kalau kalian yang bertanya bang apakah AXABER 11 Pro cocok untuk KMP pembintan aku jujur aja itu racket emang nyaman racket yang sangat nyaman sekali tetapi untuk kalian yang tukang smash itu kurang enak tetapi untuk seri lini Harbortech 8000 ini ini emang tipikal racket yang control juga atau racket control juga atau tipikal all round kalau kalian yang suka dengan permainan placing permainan speed dan sesekali kalian smash kalian bisa coba racket ini ini racket memiliki power yang lebih baik dibanding AXABER 11 Pro oke kita akan bahas untuk poin pertama yaitu speed untuk racket ini untuk bermain speed seperti drive dan defense racket ini enak jujur aja kalau kalian yang suka permainan cepat menggunakan racket Harbortech 8000 ini aku bisa bilang kalian bakalan sangat nyaman sekali menggunakan racket ini aku kasih nilai 9,5 dari 10 untuk speednya oke kita akan bahas untuk control untuk control dikarenakan racket ini emang seri control dan kalau kalian yang sudah punya racket atau seri racket leaning yang Aeronaut itu racket Aeronaut itu ada seri control versi lamanya sebelum diganti seri Harbortech jadi untuk Aeronaut kalau kalian merasakan Aeronaut 9000 atau Aeronaut 9000 combat itu kalian merasakan enak untuk tingkat kontrolnya kalian wajib coba Harbortech 8000 ini ini jauh lebih sempurna dibanding seri Aeronaut oke jujur aja kalau untuk control aku bilang ini racket enak sekali untuk placing ini akurat sekali untuk drop shot drop shot juga feelingnya langsung aja nyatu ketika aku menggunakan racket ini jadi untuk tingkat kontrol aku kasih nilai 9,5 dari 10 oke kita akan masuk ke poin selanjutnya yaitu power untuk power seperti lob dan smash aku bisa bilang racket ini bukan tipikal racket yang bombastis atau racket yang super power tetapi racket ini memiliki power yang sangat baik sekali jujur aja kalau kalian bertanya untuk seri control yang terbaik untuk seri racket control yang memiliki output power yang bagus aku bisa bilang Harbortech 8000 ini memiliki output yang sangat besar atau output power yang sangat besar jujur aja ketika aku melakukan kukulan smash atau ketika aku melakukan jumping smash menggunakan racket ini aku berasa power ku sangat kuat sekali jadi untuk power aku kasih nilai 9,5 dari 10 pasti kalian bertanya bang kalau dibandingkan dengan seri kalibar atau 600 kalibar yang sebelumnya menjadi andalanku apakah racket seri Harbortech 8000 ini bisa menandingi kekuatan atau power smash dari seri 600 combat oke jika kalian head to head kan dibanding 600 combat aku bilang 600 combat itu lebih powerful dikarenakan racket 600 combat atau seri leaning credit kalibar 600 combat itu dikarenakan dia 3U dan ini varian 4U tetapi kalau kalian beli varian 3U mungkin powernya juga sama besar untuk seri 600 kalibar combat tetapi aku saranin kalau kalian mau beli racket ini kalau kalian pecinta permainan double kalian cukup beli varian 4U saja untuk power, untuk speed, untuk control ini sudah sangat sempurna sekali jadi aku kasih nilai untuk semua poin ini 9,5 dari 10 oke kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini jika teman-teman bertanya apakah rakyat ini worth it aku bisa bilang leaning Harbortech 8000 ini sangat sangat worth it buat kalian beli terutama buat teman-teman yang tipikal permainannya playmaker atau kalian yang suka placing-placing bola carikan bola buat teman smasher dari belakang untuk smash dan kalian sesekali melakukan pukulan smash keras kalian wajib coba leaning Harbortech 8000 ini jujur kata kalau kalian yang tipikal permainannya seperti yang aku sebutkan tadi kalian bakalan sangat cocok menggunakan leaning Harbortech 8000 ini dan buat teman-teman yang udah coba Yonex Aksaber 11 Pro dan kalian kurang suka power yang dihasilkan racket tersebut kalian bisa pertimbangkan gas atau ganti racketnya ke leaning Harbortech 8000 ini jujur kata ini racket jauh lebih komplit dibanding Aksaber 11 Pro oke kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pemula bisa pakai leaning Harbortech 8000 ini jujur kata kalau kalian yang pemula atau kalian yang belum memiliki power gede atau kalian belum memiliki tangan yang kuat kalian skip aja racket ini dikarenakan soft racket ini gak cocok buat kalian yang pemula ini sangat kaku sekali oke kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu siapakah yang lebih cocok menggunakan racket ini apakah pemain depan atau pemain belakang jujur kata racket ini lebih kurekomendasikan buat teman-teman yang pemainnya tipikal pemainnya ini pemain depan atau kalian yang playmaker ini sangat kurekomendasikan sekali tetapi buat kalian yang tukang gebuk atau kalian smasher kalian juga bisa pakai racket ini jujur aja aku sebagai smasher atau aku yang tipikal pemainnya pemain belakang aku juga sangat cocok menggunakan leaning Harbortech 8000 ini oke kita masuk aja ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah racket ini lebih cocok untuk permainan single atau permainan double jujur aja racket ini sudah kutesplay untuk permainan single namun untuk varian for you aku berasa untuk up powernya kurang berasa kuat dan kalau kalian yang permainan single atau kalian yang suka bermain single dan kalian mau beli Harbortech 8000 ini aku saranin kalian beli aja yang varian trio dan jujur kata kalau varian for you ini lebih kurekomendasikan untuk permainan double aja oke kita akan masuk ke pertanyaan paling terakhir yaitu apakah racket ini wajib kalian punya jujur kata kalau kalian yang kolektor atau kalian yang suka racket-racket yang memiliki desain yang sangat cakep atau memiliki desain yang ini keren aku bisa bilang ini racket wajib kalian punya dan buat kalian yang memang tipikal yang suka beli racket dan kalian beli untuk pakai aku bisa bilang ini juga wajib kalian punya terutama buat kalian yang tipikal playmaker kalau kalian tipikal smasher kalian beli aja racket lain tetapi kalau kalian yang tipikal playmaker kalian wajib punya leaning Harbortech 8000 ini jauh lebih komplit dibanding Aksaber 11 Pro oke mungkin cukup sekian videoku kali ini kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel Campy Badminton ini dan buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Harbortech 8000 ini jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar aku akan jawab satu persatu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai sabar racket chau